Intro Jadi acara ini adalah peresmian Halal Park yang mana adalah sebuah follow up dari action plan yang sudah kita bicarakan dengan Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi Dodo kami para pelaku industri halal menyampaikan rekomendasi kami bagaimana action plannya agar Indonesia bisa menjadi pusat untuk industri halal dunia karena secara potensi market itu luar biasa besar ada 2,1 triliun USD data dari Dinar Standard Global Islamic Economy Index tahun 2017 yang sebenarnya itu merupakan market yang sangat luar biasa besar dan Indonesia sendiri adalah market yang secara populasi adalah populasi terbesar disitu peran strategisnya market halal ini atau halal industri ini industri halal di dunia maupun di Indonesia berkembang begitu sangat cepatnya ini informasi yang saya terima proyeksi permintaan produk halal global tahun 2019 mencapai 3,7 triliun USD padahal tahun 2013 masih sebesar 2 triliun USD artinya apa ada pertumbuhan yang sangat besar pertumbuhannya mencapai 9,5 persen sebuah growth yang sangat tinggi dan Alhamdulillah sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia perkembangan industri halal perkembangan industri halal sangat pesat menurut Global Muslim Travel Index 2019 wisata halal Indonesia memenangi peringkat yang pertama ini sebuah capaian yang sangat bagus dan hari ini ini adalah sesuatu yang telah kita mulai halal park sebagai embryo dari pembangunan nanti halal distrik yang juga akan dibangun di sini tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa akan dibangun kurang lebih 21 ribu meter persegi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim halal park Indonesia pagi hari ini saya nyatakan di resmikan selamat menikmati selamat menikmati sekolah Terima kasih telah menonton mengenai produk halal pertama wisata. Wisata halal kita, tadi sudah saya sampaikan, merupakan peringkat pertama wisata halal dunia. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai leading sektor yang bisa menarik industri halal, keuangan syariah, kemudian juga produk-produk yang kita lihat tadi di dalam semuanya, memang kita memiliki sebuah potensi kekuatan yang bisa kita jadikan pijakan sehingga ke depan yang ini sudah semua sudah dibicarakan tahun lalu dan sekarang sudah betul-betul realisasi dari rencana yang sudah ada tinggal membangunnya, yaitu sebuah distrik halal yang nanti produk-produk, terutama ini produk yang kita ingin tarik, ada produk-produk UMKM, produk UKM yang memiliki kekuatan entah desain, entah harga yang baik, packaging yang baik, saya lihat tadi yang sudah terseleksi di sini kelihatan sekali, kelasnya kelihatan sekali. Nah kekuatan ini yang harus diberikan ruang untuk bisa berkembang, masuk tidak hanya ke pasar-pasar di dalam negeri, tapi yang paling penting kita bisa masuk ke pasar-pasar ekspor, karena juga pertumbuhan berut dari produk-produk galal ini sangat pesat sekali. Semua negara sekarang mengincar ini. Ini kita bicara dulu distriknya. Nah distriknya rampung baru berbicara bagaimana pasarnya, kita intervensi pasarnya. Belum sampai ke meja saya, tadi sudah disampaikan. Kalau sudah sampai baru nanti kita sampaikan. Kalau distrik halal, target langsungnya kapan Pak? Dalam dua tahun ya Pak Pak? Perkiraan dua tahun. Ini jangan, bukan pekerjaan balik kantangan jadi. Ini sudah kita bicarakan satu setengah tahun ini dan sekarang sudah muncul, tetapi selesainnya masih insya Allah nanti dua, dua setengah tahun. Di sini dulu, di sini nanti baik berupa apa fashion muslim, kosmetik, kemudian apalagi makanan, kuliner, wisata, banyak sekali mungkin pengobatan semuanya. Ini adalah step menuju ke sana.